Presiden Jokowi Dodo mengizinkan pembelian lahan di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara asal tidak melanggar ketentuan. Harga tanah akan ditentukan oleh otoritas IKN. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono mengungkapkan Presiden Jokowi meminta agar status lahan di IKN untuk investor segera ditetapkan. Dalam rapat terbatas hari Rabu lalu disepakati lahan di IKN bisa dibeli. Menurut Basuki, Presiden menerima banyak keluhan dari investor terkait percepatan investasi dan kesiapan lahan di kawasan IKN. Bagi investor, agar segera ditetapkan statusnya, kemudian juga beli, tadi sarannya dari Bapak Menteri Investasi yang juga disepakati oleh Bapak Presiden, beli. Jadi tanahnya dijual, harganya ditetapkan oleh otoritas. Asal tidak melanggar aturan. Itu juga kalimatnya beliau. Kerja cepat, tapi tidak melanggar aturan. Sebelumnya pada November lalu, Presiden Jokowi Dodo sempat mengajak para pengusaha, investor, dan CEO ke IKN untuk ikut berkontribusi. Jokowi menyebut lahan IKN sebagai investasi masa depan dan dapat dibeli mumpung harganya murah. Jokowi meminta para pengusaha tidak perlu khawatir untuk berinvestasi di IKN karena telah diatur undang-undang dan didukung hampir semua fraksi parpol di DPR. Jokowi juga mengajak para pengusaha dan investor untuk membeli tanah di IKN karena harganya masih murah. Saya mengajak Bapak-Ibu semuanya, mumpung harga tanahnya masih murah. Karena kalau Bapak-Ibu beli sekarang di SJBD itu mungkin harga tanah per meter sudah berapa? 200 juta mungkin. Di Menteng mungkin sudah 100-150 juta. Di Balikpapan itu pun sudah 10-15 juta. Di sini masih di bawah 1 juta. Tapi mungkin minggu depan sudah naik. Enggak benar-benar. Bulan depan sudah naik. Karena memang harganya bergerak terus. Kalau peminat banyak, masak di jua murah ya enggak lah. Sementara itu Ketua Ombudsman Mohamad Najib bilang pihaknya telah memberikan sejumlah evaluasi hingga rekomendasi kepada Kementerian ATR BPN hingga otorite IKN agar status maupun lahan di IKN bisa diselesaikan dengan baik. Ombudsman menyebut persoalan lahan IKN jangan sampai merugikan warga lokal. Terhadap pemeriksaan atau isu mengenai pertahanan di IKN dan telah memberikan beberapa rekomendasi dan saran mereka terhadap penggunaan tanah untuk IKN. Persoalan pertahanan itu hendaknya menggunakan pendekatan-pendekatan persuasif mengingat bahwa kehadiran masyarakat ada atau masyarakat yang lebih dulu ada itu hendaknya diberikan penggurmatan dengan sewajarnya ada. Tentu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dialogis di dalam rangka menggunakan tanah yang tentu statusnya harus lebih jelas. Dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2023 tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di IKN disebutkan pelaku usaha dapat diberikan hak atas tanah berupa hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai. Sesuai undang-undang, kawasan IKN Nusantara memiliki luas 252 ribu hektare. Dari luas lahan IKN ini, otoritas IKN telah mendapat hak atas tanah berupa hak pengelolaan atau HPL seluas 34 ribu hektare. Lahan HPL ini saat ini telah mulai dibangun. Di pasal 18 PP nomor 2 tahun 2023 tentang pemberian izin dan kemudahan berusaha di IKN disebutkan tentang hak guna usaha atau HGU atas tanah IKN paling lama 95 tahun dalam satu siklus. HGU ini dapat diperpanjang lagi selama 95 tahun sehingga total jangka waktu HGU mencapai 190 tahun. Dalam PP nomor 2 tahun 2023 disebutkan tentang hak atas tanah dalam bentuk hak guna bangunan atau HGB dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun untuk satu siklus dan dapat diperpanjang lagi dalam waktu yang sama. Dengan demikian investor bisa mendapatkan HGB selama 160 tahun. Ketentuan yang sama juga memuat soal hak pakai. Hak pakai memiliki jangka waktu paling lama 80 tahun dan dapat diperpanjang lagi dengan durasi yang sama. Soal penjualan lahan di IKN kepada investor kita tanyakan jurnalis Kompas TV Alphania Rizky. Alphan, Presiden Jokowi mengizinkan investor memiliki lahan di IKN. Seperti apa mekanismenya? Ya ini kemudian diterangkan oleh Kepala Otorita IKN Bambang Sutam Tono yang menyebutkan bahwa arahan dari Presiden memang memperbolehkan investor untuk membeli lahan di IKN untuk kemudian menarik atau meningkatkan jumlah investasi yang sampai saat ini masih bergerak di angka 49 triliun. Mekanismenya nanti para investor ini hanya diberikan atau diperbolehkan membeli berupa hak guna bangunan di atas hak pengelolaan yang sudah dikantongi oleh otorita IKN yaitu kalau otorita IKN disebutkan mengantongi HPL sebesar 3 atau sebanyak 34 ribu meter lahan di IKN dan sampai saat ini sudah dilakukan pembangunan dengan jumlah investasi 49 triliun. Sedangkan target dari OIKN sendiri ini di tahun 2024 ini untuk jumlah investasi ini sebesar 100, lebih dari 100 triliun. Artinya masih ada 50% lebih yang harus dikejar targetnya untuk kemudian menarik investor masuk ke dalam pembangunan IKN. Dan salah satu caranya adalah dengan memperbolehkan mereka membeli atau para investor ini membeli hak guna bangunan atau HGB. Tetapi dalam beberapa kasus disebutkan oleh kepala OIKN bahwa para investor ini diperkenankan membeli dengan sistem skema sertifikat hak milik. Salah satu syaratnya adalah membangun bangunan tapak atau landed house di wilayah IKN. Tetapi aturan ini masih terus digodok oleh pemerintah apakah kemudian nanti benar-benar investor ini diperkenankan atau diizinkan untuk membeli dengan skema sertifikat hak milik. Karena dengan dibelinya tanah oleh para investor ini menimbulkan polemik di masyarakat yang menginginkan juga membeli tanah di kawasan tersebut. Kalau di akhir tahun lalu Presiden Joko Widodo menyebutkan harga tanah di IKN itu masih di sekitar 1 juta atau di bawah angka 1 juta per meternya bisa diproyeksikan bahwa setelah pembangunan yang dilakukan dalam beberapa tahap ini di tahun 2024 angka penjualan atau harga jual lahan di kawasan IKN ini sudah mulai naik walaupun sampai saat ini belum diketahui angka pastinya harga jual dari lahan di kawasan IKN tersebut. Friska. Nah kalau untuk soal informasi harga yang ditawarkan seperti yang tadi Alva sebutkan Presiden Jokowi sempat menawarkan 1 juta rupiah per meter nah berikutnya seperti apa yang disiapkan mekanisme soal ini? Ya untuk skema penjualan ini sendiri memang diatur oleh OIKN karena yang memiliki atau mengantongi hak pengelolaan lahan adalah OIKN sebesar 34 ribu meter persegi apakah kemudian itu semua bisa dijual HGB-nya kepada para investor atau kemudian menjadi SHM bahkan atau sertifikat hak milik ini kemudian nanti akan diatur kembali karena sampai saat ini peraturannya masih berupa perizinan untuk HGB saja atau penjualan HGB saja sampai saat ini OIKN terus menggodok arahan terbaru dari Presiden untuk kemudian mengizinkan para investor membeli lahan di kawasan OIKN termasuk dengan skema sertifikat hak milik yang kemudian menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi investor untuk menaruh dana di OIKN dan mengejar maksud saya di IKN dan mengejar target dari otorita sebesar investasi lebih dari 100 triliun untuk di tahun 2024 ini. Friska. Alva yang juga masih jadi perdebatan adalah yang disebut investor ini yang bisa memiliki lahan apakah investor terbatas dalam negeri atau juga investor asing? Tentu saja sampai saat ini Presiden Joko Widodo masih membatasi untuk para investor dalam negeri karena dia sangat menginginkan bahwa lebih banyak porsi dari investor dalam negeri tetapi kita tahu tentu saja keran investasi ini harus dibuka selebar-lebarnya untuk kemudian menjamin keberhasilan dari pembangunan IKN sampai beberapa waktu lalu ada beberapa investor asing yang sudah masuk termasuk dari Amerika Serikat yang sudah menanamkan dana di IKN untuk kemudian melakukan pembangunan-pembangunan di sana tentu saja kebijakan harus diterapkan untuk kemudian menambah porsi dari investor asing tetapi yang kemudian menjadi penekanan dari Presiden Joko Widodo adalah investor dalam negeri atau investor domestik harus lebih banyak dan sampai saat ini yang kita tahu groundbreaking groundbreaking yang sudah dilakukan oleh Presiden Joko Widodo kebanyakan adalah pembangunan dari investor dalam negeri kemudian yang menjadi PR juga adalah selain mengejar target dari 100 triliun itu tadi adalah seperti apa sebenarnya daya jual dari IKN ini sendiri karena sampai saat ini kita tahu masih jadi perdebatan bahwa minim investor yang kemudian bergairah untuk kemudian menanamkan dananya di OIKN dan salah satu cara dari pemerintah adalah kemudian menawarkan penjualan kemudian membuka keran investasi asing dan beberapa langkah lain yang kemudian menjadi insentif begitu bagi para investor yang bisa tertarik untuk kemudian berinvestasi di Ibu Kota Negara Baru ini dan yang jadi catatan adalah jangan sampai warga lokal juga menyisakan masalah disisakan masalah dengan adanya investasi di IKN ini yang harus dituntaskan oleh pemerintah terima kasih Alfania Rizky atas laporan Anda saudara berikutnya kami kembali dengan